Assalamualaikum teman-teman, saya akan sedikit sharing mengenai manfaat puasa dari sudut kesehatan. Mungkin kita tidak menyadari hal-hal tersebut terjadi pada tubuh kita saat kita berpuasa. Yang pertama yaitu proses detoksifikasi. Detoksifikasi ini adalah penghancuran sel-sel yang sudah rusak maupun racun dalam tubuh. Nah, saat kita berpuasa itu terjadi proses yang namanya otofagi. Otofagi ini adalah proses memakan sel-sel yang sudah mati, sel-sel yang sudah rusak, toksin ataupun racun dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih yang bernama makrofah. Setelah dihancurkan nanti akan terjadi proses regenerasi sel, jadi terbentuk sel-sel yang baru yang sehat. Yang kedua, saat kita berpuasa itu terjadi peningkatan imunitas. Nah, pada saat puasa itu terjadi peningkatan fungsi sel getah bening, meningkat 6-10 kali lipat, sehingga kita akan lebih kebal atau lebih sehat. Yang ketiga, saat kita berpuasa itu terjadi peningkatan proses neurogenesis. Neurogenesis ini adalah pertumbuhan maupun perkembangan sel-sel otak untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Nah, pada saat kita berpuasa itu terjadi peningkatan fungsi kognitif diantaranya, yaitu fungsi berkonsentrasi akan meningkat, fungsi kecerdasan akan meningkat, dan bisa mencegah terhadap penyakit neurodegeneratif diantaranya Parkinson dan Alzheimer. Yang keempat, fungsinya puasa yaitu meningkatkan mood. Karena apa? Saat kita berpuasa itu dihasilkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Kemudian yang kelima, saat kita berpuasa akan menghasilkan hormon pertumbuhan atau HGH. HGH ini adalah Human Growth Hormone. Saat HGH meningkat, akan terjadi peningkatan metabolisme pada tubuh kita. Saat metabolisme meningkat, akan terjadi peningkatan produksi neurotransmitter norepinephrine sejenis protein. Dia akan mengendalikan atau menurunkan berat badan. Kemudian bisa meningkatkan masa otot. Dan kabar baik untuk pasien diabetes, pada saat berpuasa, HGH-nya meningkat, kadar gula lebih terkontrol atau menurun. Dan resistensi insulin akan menurun. Puasa juga bisa meningkatkan kesehatan jantung, mengendalikan kadar kolesterol, triglycerid. Dan juga puasa ini bisa mencegah kita terjangkit penyakit kanker. Karena saat kita berpuasa, terjadi pemberhentian aktivitas sel-sel kanker. Teman-teman semua, selamat berpuasa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.